Intro Gangguan mental ditandai dengan perubahan sikap, emosi dan juga perubahan Seseorang yang mengalami ini tentu harus mendapatkan perilaku khusus agar tak membahayakan diri si penderita Tercatat ada sekitar 1 miliar penduduk dunia yang mengalami gangguan mental Lantas, negara manakah yang mengalami gangguan mental terbanyak? Berikut ini simak ulasannya untuk Anda Di urutan keempat ada Selandia Baru Selandia Baru dikenal memiliki panorama yang memukau serta berada di wilayah yang dingin Negara yang kerap dipilih oleh banyak wisatawan ini ternyata masuk di urutan keempat penduduk dengan gangguan jiwa terbanyak Ada sekitar 21,28 persen penduduk yang mengidap gangguan mental Gejala yang umum dialami ialah depresi, bipolar dan kecemasan berlebihan Lalu di urutan ketiga ada Amerika Serikat Negeri Paman Sam yang terlihat megah dengan deretan gedung pencakar langit ini nyatanya masuk dalam urutan ketiga dengan penduduk gangguan jiwa terbanyak Tercatat ada sekitar 21,58 persen dari total populasi jiwanya yang mengidap masalah mental Umumnya penderita terdiagnosis mengalami gangguan kecemasan berlebihan atau ansietas Kemudian di urutan kedua ada Australia Negeri kangguru ini masuk dalam urutan kedua sebagai negara penduduk gangguan jiwa terbanyak Penderita yang mengalami gangguan jiwa rentan di usia 16 hingga 85 tahun Gejala yang dialami ialah kecemasan berlebihan, depresi dan penyalahgunaan alkohol hingga obat-obatan Lalu di urutan pertama jatuh pada Greenland Negara otonomi khusus yang dinaungi kerajaan Denmark ini bahkan memiliki jumlah penderita gangguan jiwa sekitar 22,14 persen Bahkan Greenland memiliki persentase tertinggi bunuh diri di dunia Hal ini akibat kegagalan masyarakat pribumi dalam beradaptasi dengan modernitas Sehingga memperburuk kondisi psikologi masyarakat pribumi Terima kasih telah menonton!